sudah bisa dilihat layarnya bisa pak bisa bu ini bisa semua bisa ya sudah baik bismillahirrahmanirrahim hari ini kita akan lanjutkan ke materi manajemen operasional berikut yaitu manajemen atau pengelolaan kualitas pada perteman sebelumnya yang merupakan strategi manajemen operasi kita sudah bahas dan tata letak juga sudah sumber daya manusia kemudian ke mata kuliah MSDM juga sudah kita bahas tentang mengelola kualitas atau manajemen kualitas jadi apa itu kualitas kualitas adalah dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yaitu kualitas jadi kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan jadi dengan adanya peningkatan kualitas maka kita akan bisa mendapatkan keuntungan penjualan dan penurunan biaya keuntungan penjualan yaitu kita bisa mendapatkan perbaikan respon tentunya dari konsumen dari customer jadi dengan adanya kualitas yang baik tentu kita akan mendapatkan respon yang baik juga dari konsumen kita selanjutnya kita juga bisa dengan kualitas yang baik kita juga bisa menerapkan harga yang lebih tinggi dengan kualitas yang baik misalnya kalau produk-produk contohnya kita kasih contoh misalnya produk handphone misalnya misalnya seperti merek Apple itu mereka bisa menerapkan harga yang tinggi karena memang mereka bisa memproduksi suatu produk yang memiliki fitur-fitur baik itu keamanan yang kamera yang bagus dengan merek-merek yang lain sehingga mereka juga bisa menerapkan harga yang tinggi ada banyak contoh misalnya kalau kita ambil contoh dari perusahaan nasional misalnya perusahaan nasional yang sudah go internasional misalnya kalau produk pakaian misalnya coating atau termasuk juga gear misalnya merek Eger misalnya contoh merek Eger itu dia pasar marketnya itu itu kepada adventure pada pekinta alam misalnya suka pendaki bunung suka kemping dan lain-lain maka mereka sudah memiliki reputasi yang baik untuk memiliki kualitas yang berkaitan dengan market mereka itu mereka bisa menetapkan harga yang lebih tinggi misalnya untuk tas atau untuk sendal aja lah contohnya misalnya orang mau untuk membeli harga sendal Eger misalnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sendal biasa karena tahu misalnya kualitas sendal gunung misalnya itu tahu kalau kualitas yang diproduksi oleh Eger tersebut tahan lama bisa-bisanya baik sehingga kita mau produk tersebut berbeda kalau misalnya produk sendal yang ada di toko-toko biasa kalau mereka membeli produk tersebut itulah pentingnya kualitasnya selanjutnya juga perbaikan reputasi ini juga penting sehingga reputasi itu harus dibangun sehingga reputasi itu tidak bisa dibangun dalam sehari-dua hari dalam satu malam akan tapi dibutuhkan sesuatu kualitas yang berkelanjutan perbaikan reputasi selanjutnya juga dengan peningkatan kualitas kita juga bisa adanya penurunan biaya kenapa penurunan biaya? karena juga dengan kualitas yang bagus juga kita bisa adanya peningkatan produktivitas pada proses produksi sehingga adanya peningkatan produktivitas lebih efisien dan juga adanya pengurangan biaya reward misalnya misalnya ada produk yang gagal sehingga harus diproduksi ulang maka itu tentu saja akan mengeluarkan biaya tambahan misalnya juga ada pengurangan biaya garansi misalnya kita memberikan garansi sehingga dengan adanya produk yang berkualitas garansi dari konsumen nah ujung-ujungnya itu pada akhirnya dengan adanya peningkatan kualitas tentunya kita akan mendapatkan peningkatannya adalah peningkatan profit atau keuntungan perusahaan jadi kualitas ini memberikan pengaruh pada organisasi secara keseluruhan mulai dari pemasok hingga pelanggan dan dari desain produk hingga pemeliharaan jadi kualitas ini mempengaruhi semua lini dan ada namanya di dalam quality management itu ada namanya sistem total quality management atau TQM ini tujuannya adalah fokusnya adalah pengidentifikasian ada gambaran hal ini yaitu kebiasaan organisasi atau perusahaan budaya organisasi yang dibangun dengan baik yang menerapkan prinsip-prinsip kualitas termasuk juga pemenuhan karyawan maksudnya karyawannya juga bekerja dengan efektif efisien dan dengan positif baik maka akan bisa menghasilkan kekuasaan pelanggan jadi dimulai dari dalam dulu dimulai dari internal bagaimana kita bisa disiplin menerapkan prinsip-prinsip kualitas termasuk juga kualitas SDM nya kalau SDM baik memberikan service yang baik juga kepada pelanggan tapi kalau karyawannya misalnya kurang menyenangi tempat misalnya budaya organisasi perusahaan yang kurang baik peralatan yang kurang bagus tempat kerjanya kurang nyaman itu karyawannya juga akan mengalami penurunan motivasi dan sebagainya sehingga juga perusahaan organisasi itu menerapkan prinsip-prinsip yang terus memperbaiki kualitasnya ada beberapa prinsip manajemen kualitas yang pertama yang paling penting apa yang dilakukan oleh perusahaan harus fokus pada customer kalau misalnya ada komplain atau sehingga kita bisa segera memperbaiki kualitas produk sehingga yang puas ya karyawan kalau misalnya ada konsumen yang puas maka kita bisa meningkatkan faktor-faktor yang meningkatkan kekuasaan tersebut dan juga prinsip berikutnya ada leadership sebagai pemilik perusahaan juga sebagai leader sebagai konsep yang baik dalam jaga kualitas jadi dimulai dari atas dua dari leader selanjutnya juga involvement of people melibatkan of people melibatkan semuanya jadi dalam jaga kualitas ini tidak bisa cuma satu atau dua divisi saja tidak bisa marketing saja personal saja keuangan saja tapi semua harus terlibat dalam proses dalam prosesnya juga harus benar harus betul ya di dalam proses kita memproduksi produk mulai dari hulu sampai ke hilir itu semua harus menjalankan proses yang baik selanjutnya selanjutnya terlibatkan dalam membuat keputusan seperti tadi ya kalau misalnya ada komplain misalnya maka itu bagaimana seorang pimpinan itu harus bisa memberikan solusi atau juga misalnya ada pesaing-pesaing baru misalnya kita produk pakaian misalnya ya contoh nah terus ada pesaing-pesaing baru yang memiliki market yang sama dengan kita terus apa keputusan yang harus kita lakukan mungkin dengan diferensiasi produk dengan biaya yang lebih murah atau mungkin atau dengan service yang lebih baik jadi approach to decision making dan yang prinsip yang berikutnya adalah mutually beneficial supply relationship jadi membangun hubungan yang baik yang saling menguntungkan dengan supplier itu menjaga kualitas misalnya kalau kita bisnis makanan maka diperlukan supplier yang baik misalnya kalau kebab misalnya ya maka dibutuhkan supplier daging yang baik daging kambing daging sapi misalnya atau ayam maka kita perlu menjaga kualitas dari supplier begitu juga pakaian misalnya kainnya kualitasnya itu harus dijaga itulah pentingnya menjaga supplier relationship ini nah selanjutnya kutasi perusahaan yang tadi ya kita bahas pengaruh kalau usaha online misalnya itu ada namanya rating ya ada rating itu kalau penjualan online ada kasih rating bintangnya berapa gitu ya nah itu kan berpengaruh kepada reputasi kalau misalnya sering di memberikan itu namanya kalau online termasuk juga pelanjak online termasuk juga kita kasih rating itu ya untuk pengaruh kualitas kualitas pelayanan kualitas produk dan juga pengaruh kualitas pada keandalan produk juga dan juga keterlibatan global misalnya sekarang Indonesia ada memproduksi handphone misalnya maka itu diperlu misalnya kualitasnya kurang fiturnya kurang juga tidak bisa kita terlibat dalam kesayangan global itulah pentingnya kualitas selanjutnya ada biaya penaksiran ada kegagalan internal atau biaya SMA kita bahas satu-satu nah ini ada kategori biaya kualitas disebut dengan cost atau prevention cost jadi ini adalah biaya yang terkait dengan pengurangan pelatihan program peningkatan kualitas jadi disini kita mencegah mencegah biaya-biaya misalnya ada itu berpotensi menghasilkan produk yang tidak bagus misalnya maka kita adakanlah pelatihan dan mereka bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas kita adakan pelatihan agar ada peningkatan kualitas price atau biaya penaksiran namun bahasa Indonesia jadi biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk komponen dan jasa contohnya biaya percobaan laboratorium pengujian misalnya kalau pakaian misalnya kita bikin sampel dulu itu kan ada biayanya di sampel atau makanan kita juga mencoba resep-resep dulu itu ada costnya selanjutnya ada produksi yang menyebabkan kerusakan sebelum dikirim ke konsumen jadi contohnya reward atau scrap misalnya ada bahan-bahan yang tidak terpakai ada downtime misalnya kita punya mesin dan mesin itu misalnya tidak beroperasi dengan baik sehingga produksinya berhenti ke internal failure kegagalan internal selanjutnya ada juga external failure yaitu biaya yang terjadi setelah pengiriman produk ke konsumen contohnya ada return misalnya ada pengembalian dan biaya-biaya yang lain itu adalah kategori biaya kualitas atau cost of quality jadi ada empatnya selanjutnya selanjutnya kita bahas tentang total quality management jadi total quality management itu adalah manajemen organisasi keseluruhan yang menjadikannya unggul dalam semua aspek produk barang dan jasa yang penting bagi konsumen jadi total quality management jadi semuanya di dalam manajemen kualitas ini semuanya terlibatkan keseluruhan keseluruhan yang ada di perusahaan kita jadi total quality management ini penting karena keputusan kualitas mempengaruhi setiap keputusan utama dalam manajemen personal yang dibuat jadi konsep ini mengacu ini adalah seorang ilmuwan yang berpengaruh di manajemen kualitas yang terkenal ada beberapa sebenarnya beberapa ahli di dalam manajemen kualitas tapi Edward Edeming ini adalah yang populer yang cukup populer jadi kita pelajar ini yang kemudian dikembangkan menjadi konsep program TQM yang efektif jadi unsur dari TQM ini adalah ada strategi nilai pelanggan ada sistem organisationalnya dan juga perbaikan kualitas yang berkelanjutan dan total quality manajemen ini ada lima pilar pertama yaitu fokus customer fokus selanjutnya ada peningkatan berkesinambungan dengan berbasis fakta dan siklus PDCA nah ini juga dicetuskan oleh Deming tadi ya plan do check dan action jadi perencanaan dilakukan ada controlling atau check dan ada action dan ini sebuah siklus selanjutnya ada standar atau telak ukur dan dukungan sistematik atau support dari sistem organisasi dan manajemennya dan partisipasi menyeluruh dari semua sumber daya manusia atau total participation seluruh pakar mutu jadi sebenarnya ada banyak ada siapa ada 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 beberapa lagi yang populer selanjutnya juga diakui oleh masyarakat Jepang telah memberikan sumbangan istimewa kepada perkembangan mutu ini juga diabadikan dalam bentuk penghargaan mutu tertinggi di Jepang ini disebut dengan the daming price namanya sampai sekarang masih ada daming price kemudian daming price daming ini terkenal dengan siklus PDCE-nya atau daming cycle dan tan dari daming ini nah ini siklus daming ini adalah plan do check apply jadi dia siklus sebuah siklus sehingga ketika sudah ada perencanaan yang baik terus dikerjakan terus ada di cek selanjutnya di aplikasikan terus diulang lagi improvement perbaikan yang berkelanjutan nah ini ada 14 butir saran dari daming itu pertama itu yaitu tetapkan dan publikasikan bersama karyawan tujuan mutu perusahaan itu perlu di visi dan misi dan konsepnya itu perlu dikomunikasi dengan baik yang kedua yaitu mempelajari dan mengadopsi falsafah baru jadi terbuka terhadap hal-hal baru ya mulai dari manajemen puncak sampai seluruh kepada karyawan ini termuka terhadap inovasi inovasi yang terbaru trend-trend terbaru nah yang ketiga hentikan ketergantungan kepada pemeriksaan mutu diintegrasikan ke dalam proses pembuatan jadi mutu itu sudah harus terintegrasi kepada proses sehari-hari selanjutnya hentikan penggilaian bisnis hanya kepada harga sebagai gantinya gunakan ukuran mutu bersama harga disingkirkan pemasok yang terbukti memberikan beban untuk produk bermutu selanjutnya perbaiki secara kontinu sistem produksi dan jasa dan yang selanjutnya lembagakan pelatihan untuk peningkatan keperampilan kerja dan lembagakan kepemimpinan dan supervisi kepada pekerja dan juga singkirkan rasa takut untuk memperbaiki efektivitas kerja dan ciptakan iklim inovasi selanjutnya hilangkan penghalang komunikasi antarbagian dibiasakan bekerjasama antarbagian untuk optimalisasi hasil kerja selanjutnya hapuskan slogan seguran poster yang mendesak karyawan meningkatkan produktivitas selanjutnya hapuskan kuota dan standar kerja atau pencapaian sasaran dupa angka dan hilangkan rintangan yang mengganggu hak karyawan dan juga lembagakan program pendidikan manajemen pincak yang mendorong 13 langkah di atas jadi diperlukan bisa menjalankan program-program yang disarankan ini ada bahasanya beberapa bahasanya adalah suatu organisasi yang efektif dan efisien pendidikan dan pelatihan dilakukan perbaikan yang terus-menerus jadi ada program PKM efektif ini kuncinya adalah perbaikan terus-menerus baik itu perbaikan SDM-nya perbaikan peralatannya perbaikan dari pemasoknya perbaikan bahan dan prosedur jadi dikembangkanlah model PDA-C tadi ya selanjutnya ada namanya Six Sigma atau Kaizen Kaizen ini berasal dari Jepang prinsip orang Jepang dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan jadi awalnya itu adalah prinsip hidup Kaizen dan setelah itu diterapkan di perusahaan di Jepang hingga diterapkan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia ini Kaizen kalau bahasa Inggrisnya adalah continuous improvement yaitu perbaikan terus-menerus secara berkelanjutan jadi setiap hari itu ada perbaikan ada kurangnya di mana diperbaiki dan mungkin ada yang harus perlu dilakukan tapi tidak dilakukan maka itu perlu segera dikerjakan mungkin ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki itu maka perlu ada perbaikan secara terus-menerus Kaizen masuk juga prinsip-prinsip makanya harus untuk selalu lebih baik dalam hal kualitas selanjutnya ada pemberdayaan karyawan itu meningkatkan kompetensi karyawan sehingga tanggung jawab dan kewenangannya dapat optimal bagi perusahaan selanjutnya ada nama benchmarking yaitu pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik kita harus punya standar suatu standar yang kita miliki jasa biaya atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas yang serupa dengan proses atau aktivitas yang telah dijalani jadi ada suatu standar kualitas yang kita miliki selanjutnya ada juga just-in-time just-in-time ini didesain untuk memproduksi dan mengantarkan barang yang saat dibutuhkan 4 waktu selanjutnya ada beberapa alat untuk TQM ini ada gambar pengecekan ada diagram sebar ada diagram tulang ikan namanya ada diagram ada diagram alir atau flowchart ada histogram ada diagram pareto ada diagram SPC atau statistical process control sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut lanjut Pak bisa dipahami ya konsepnya kualitas nah kita lanjutkan jadi ada beberapa tools yang bisa dipakai dalam proses TQM itu ada lebar periksa atau pengecekan ini ya simple ya atau pakai kayak gini juga bisa ada namanya diagram sebar atau ini sebab akibat ini kita bisa bikin di sini faktor-faktornya apa saja yang menjadi masalah dalam dalam memproduksi produk yang berkualitas misalnya ini paling sering dipakai ya ini misalnya ada diagram alir atau flowchart ini contoh yang nomor tiga ya ini diagram tulang ikan atau fishbone diagram ini kita bisa bikin kalau di konsep manajemen dasar yang planning organizing POAC itu oh bukan maksudnya di 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 SWOT di SWOT analisis bukan POAC di SWOT analisis itu maka kita bisa memakai ini nah ini kita bisa memprediksi ya kira-kira kalau ke depan itu apa saja permasalahan yang akan dihadapi di dalam problem yang berkaitan dengan kualitas misalnya apa saja yang problem-problemnya kita bisa uraikan di sini sehingga kita bisa poin-poin yang bisa kita perbaiki misalnya di pengukurannya apa misalnya kesalahan pemujian alat misalnya spesifikasi tidak teliti yang jelek atau kurang konsentrasi misalnya atau pelatihan yang tidak cukup kalau di mesin misalnya apa saja itu ada pemasangan yang salah keperawalatan yang salah atau pengendalian suhu misalnya tidak tepat atau lingkungannya yang kotor dan berdubu tidak ada spesifikasi yang baik atau masalah penasaran jelek atau manajemen kualitas yang tidak efektif atau ketidakcukupan rancangan produk jadi ini semua kualitas ya jadi kalau di SWOT analisis itu ada namanya ada strong weakness ada apa lagi threat opportunity nah kita bisa lihat ke depannya di threatnya juga termasuk threat dari internal jadi kita bisa bisa kita kontrol untuk bisa berbaik ini ya histogram ada diagram parito ada diagram proses kontrol ini semuanya adalah data-data jadi kita memperlukan data-data detail sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang objektif sesuai dengan apa yang ada di lapangan nah selanjutnya ada namanya balance score card ini berupakan bagian dari sistem manajemen strategis ini telah ukur penerja organisasi terdiri dari empat perspektif ada kita lihat dari perspektif keuangan perspektif pelanggan perspektif proses usaha internal dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang pertama kita lihat dari keuangan apakah keuangannya meningkat itu ada indikatornya apa saja indikatornya indikatornya kita lihat apakah profitnya meningkat misalnya dengan adanya pinjaman atau hutang apakah bisa berkurang dan seterusnya dan juga kita lihat dari sisi pelanggan apakah pelanggan merasakan nilai atau muku yang dihasilkan itu bisa lebih baik nah juga proses usaha internal sudahkah diperbaiki proses kunci usaha yang dapat memiliki nilai atau muku yang lebih baik ini internalnya apakah proses dari dalamnya alat-alatnya sudah baik kerewan atau pekerja-pekerjanya sudah bisa memproduksi dengan baik sesuai kualitas standar yang ditetapkan dan juga selanjutnya ada pembelajaran dan pertumbuhan apakah kita mempertahankan pemampuan berubah dan peningkatan perbaikitas ini adalah pengukuran kinerja ini namanya balance scorecard pengawasan atau inspeksi jadi untuk memastikan sebuah sistem menghasilkan kualitas yang diharapkan maka perlu dilakukan pengendalian proses sering dilakukan pengawasan atau inspeksi dalam konsep manajemen disebut dengan controlling keperlu ada pengawasan pemutusan kapan dan di mana inspeksi dilakukan tergantung pada tipe proses dan nilai tambah pada setiap tahap ini biasanya terjadi pada salah satu titik berikut yang pertama di pabrik pemasok saat pemasok melakukan proses produksi itu perlu kita awasi juga saat menerima produk dari pemasok dari supplier selanjutnya sebelum melakukan proses yang mahal yang tidak dapat dikembalikan selanjutnya selamat saat produk selesai dibuat dan sebelum pengantaran barang ke konsumen juga ada perlu pengawasan atau pengecekan dan pada titik kontak dengan pelanggan juga perlu ada pengawasan atau manajemen kontrolnya perlu ada kontrol kualitas baik ada pertanyaan atau apakah bisa dipahami atau ada sharing yang berkaitan dengan kualitas sebelum kita lanjut ke slide berikut bisa pahami sampai sini insya Allah Pak insya Allah ya belum bisa dipahami selanjutnya ada namanya ISO atau International Standard Organization di perusahaan yang telah go internasional lazimnya biasanya sudah memahami bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas internasional oleh karena itu ada dikenal namanya standar kualitas tunggal atau single quality standard ini mulai diterapkan tahun 87 oleh ISO ini beranggotakan 91 negara ada banyak macam ISO ada ISO 9000 91001 14000 itu beda-beda ada yang berkaitan dengan lingkungan dengan produk-produk termasuk juga misalnya kamera itu ada ISO standar termasuk juga ada produk-produk yang wajib memiliki standar-standarnya di ISO ini adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara jadi kalau untuk nasionalnya itu kita diwakili oleh badan standarisasi nasional jadi BSN itu namanya ada badan khusus dibentuk oleh negara namanya badan standarisasi nasional kalau untuk nasional ini biasa disebut dengan SNI standar nasional Indonesia jadi produk-produk tersebut berarti sudah melalui uji standar yang sesuai dengan SNI misalnya banyak masuk tujuan dari SNI ini ada banyak untuk melindungi konsumen untuk menjaga agar sesuai dengan standar kesehatan yang ada misalnya jadi standar SNI ini mencakup produk-produk selamatan misalnya helm helm buat motor itu harus ada standar SNI-nya untuk menjaga keselamatan konsumen jadi agar tidak diproduksi asal-asalan maksud juga misalnya makanan-makanan kaleng itu ada harus ada standar SNI-nya jadi standar SNI ini ada produk-produk yang wajib ada seratusan produk itu wajib menggunakan standar SNI jadi untuk nasional untuk lokal untuk internasionalnya ISO kita balik ke ISO lagi ini didirikan tahun 1947 jadi ISO ini menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standar disasi internasional untuk apa saja semua produk jadi standar yang sudah kita kenal sekarang ini antara lain ada standar jenis film fotografi itu ada standar internasionalnya ukurannya seperti apa bahannya modelnya ukuran kartu telepon itu juga ada standar kalau kita lihat walaupun pakai misalnya kita pakai handphone keluar negeri ganti kartu misalnya di negara setempat itu ukuran kartu teleponnya tidak ada standarnya seperti itu modelnya ada juga kartu ATM bank itu ada standar yang ditetapkan ukurannya untuk ketebalan kertasnya dan lainnya itu ada suatu badan standar yang ditetapkan jadi dalam ditetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis atau teknis komite ada subkomitenya dan juga kelompok kerja atau working group itu disebut dengan ISO sebenarnya untuk tentunya meningkatkan citra perusahaan merupakan standar mutu untuk sudah SNI misalnya kalau di makanan sudah ada sertifikat halal itu juga merupakan suatu standar mutu tertentu ya pertama untuk konsumen muslim tentu saja ramah bagi umat Islam seperti itu ada standar halal atau misalnya kalau kampus sekolah ada itu namanya yang baru-baru ini kita sudah lewati itu ada akreditasi misalnya itu juga merupakan suatu standar kualitas karena untuk melewati standar kualitas itu kita harus melewati banyak prosesnya ada poin-poin yang harus kita lewati yang harus kita miliki standar kualitas misalnya kalau akreditasi ada namanya kalau di perguruan tinggi ban PT bahkan badan akreditasi nasional jadi untuk bisa memiliki akreditasi baik misalnya itu dibutuhkan tidak mudah ya misalnya kita harus memiliki fasilitas yang ditetapkan juga pengajarnya harus ada ada hitungannya ya misalnya rasio pengajar dengan mahasiswa itu ya dan mahasiswa tidak terlalu banyak juga terlalu sedikit ada fasilitas-falitas fasilitas kurikulumnya itu semua juga di cek ya sehingga kalau sudah poinnya sudah baik mencukupi maka itu baru bisa melewati akreditasi baik atau unggul berarti juga dengan standar nasional ini semua di cek ya sehingga kalau suatu produk sudah memiliki sertifikat ISO ini atau SNI untuk lokalnya maka berarti produk tersebut otomatis sudah memiliki standar kualitas yang baik selanjutnya juga dengan adanya penerapan ISO atau standar kualitas juga meningkatkan kinerja timpungan perusahaan juga meningkatkan efisiensi kegiatan karena kita sudah memiliki standar kerja yang baik dan juga memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan pelaksanaan pengukuran dan tindakan perbaikan yang tadi ya yang total quality manajemen itu sudah diterapkan dengan baik plan do check jadi continuous improvement sudah menerapkan kaizen itu jadi sudah selalu lebih baik dan lebih baik dan selanjutnya meningkatkan penataan terhadap tentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan sudah ngecek juga dimana dalam hal lingkungannya dimana limbahnya misalnya juga polisi apa yang mereka lakukan agar tidak menimbulkan polisi di lingkungan ini semua sudah di check kalau sudah melewati hal tersebut dan juga mengurangi risiko usaha juga meningkatkan daya saing juga daya saing juga perusahaan dibandingkan produk-produk atau perusahaan lain yang tidak memiliki misalnya ISO tadi ya atau SNI selanjutnya juga meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan juga pekerja atau komodal nah itu ISO atau SNI ya demikian materi kita mengenai kualitas mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau sharing ya kalau misalnya sudah memiliki perusahaan itu itu bagaimana misalnya seperti Bu Priska ya bagaimana caranya mempertahankan kualitas usaha kan itu biar rasanya sama misalnya dari supplier misalnya ikan mengenai menjaga agar kualitas suppliernya itu tetap berjaga misalnya ikan yang fresh seperti apa ya kan mungkin ada pertanyaan atau yang bisa sharing-sharing disini pengalaman untuk menjadi ilmu juga buat teman-teman lain ya gimana pada pertanyaan mungkin ada bagian yang kurang jelas atau belum dipahami atau mungkin ada pertanyaan atau mau bercerita tentang usaha yang sudah berjalan dan bagaimana tips-tips yang sudah dilakukan untuk menjaga kualitas ini bisa dipahami dengan baik ya materi ini insya Allah Pak insya Allah ya mengurangi risiko usaha itu loh Pak itu gimana ya Pak ya untuk mengurangi risiko usaha misalnya kan setiap ini kadang-kadang bisa jelas Pak halo usaha itu loh Pak kadang-kadang kan kalau saya pribadi itu untuk usaha itu kan kadang-kadang naik supaya kita tuh tetap pada risiko-risiko usaha itu untuk mengurangi risiko usaha ya jelas nggak Pak agak putus-putus Bu nggak tahu ini koneksinya Bu ini apa saya ya ada agak-agak ini nggak lengkap itu saya dengar kayaknya Bapak jelas nggak jelas Pak jelas ya berarti di tempatnya Bapak yang sinyalnya ini bermasalah saya lihat ini sinyalnya full kok coba Bu berhenti Mas kalau saya itu Pak usahanya itu masih naik turun Pak jadi kadang-kadang bersemangat sekali kadang-kadang ngedown gitu nah untuk menstabilkannya itu mesti bagaimana dan untuk mengurangi risiko-resiko usaha itu sebaiknya apa yang kita lakukan gitu loh Pak untuk menjaga kualitasnya ya iya kadang-kadang contohnya nih misal saya jualan makanan gitu hari pertama kedua mungkin seminggu masih enak gitu nanti kalau udah kelama-kelamaan kayaknya kok rasanya beda ya atau kadang-kadang sering juga saya temui misalnya ada warung geprek baru nih ini baru-baru enak sekali nih tapi setelah lama kok kayaknya rasanya kurang ya maksudnya kok nggak seperti dulu gitu nah itu mesti gimana Pak untuk menstabilkan menjaga kualitas menjaga rasanya ya menjaga kualitas jadi mungkin untuk usaha-usaha yang masih skala mikro ya itu biasanya kan untuk menerapkan standar kualitas itu memang kalau dari konsepnya memang dibutuhkan juga SDM-nya ya SDM-nya harus dijaga ya ada banyak faktor ya termasuk juga bahan-bahannya mungkin ada banyak faktor ya misalnya kalau contoh Bu Yuni tadi kalau makanan misalnya restoran itu ada banyak faktor kenapa kok rasanya kok bergeja kemarin enak ya hari ini mungkin agak habar mungkin rasanya kurang tidak seenak kemarin kan ada banyak faktor mungkin yang sudah ternama itu ya misalnya restoran sederhana itu yang ada franchise-nya itu yang mereka lakukan yaitu mereka itu yang dijaga itu adalah tukang masaknya yang dijaga jadi yang di dimanapun cabangnya jadi mereka memiliki standar tukang masak atau tukang masak ya safe tukang masak yang memang sudah terkualifikasi ya ada jadi kalau ada SOP-nya untuk menjaga rasa itu termasuk juga mereka itu bahkan dari bahan seperti bahan-bahan yang digunakan dalam masakan itu ya lapanya cabenya supplier sendiri ya ada yang diproduksi sendiri malah kalau restoran sederhana itu memakan padang ya itu bisa dengan cara seperti itu tapi kalau misalnya skalanya mikro mungkin kita harus jaga juga ya misalnya kalau hari ini yang masak si A gitu ya kalau pas si A yang masak ini ya enak banyak konsumennya kita gimana biar bisa si A ini terus yang masak kalau diganti ke B ya pasti rasanya beda walaupun menggunakan resep yang sama akan tetapi kalau ganti gitu ya bisa beda dia mau jaga kualitas itu ya jadi diusahakan bagaimana karena kualitas penting ya pertama dari segala usaha termasuk juga berpengarap itu mau balik lagi kan itu juga karena mereka mengharapkan kualitas dari produk yang diawarkan kan kualitas ini kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan pelanggan jadi bagaimana kita bisa digif buat sesuai dengan apa yang mereka harapkan kalau bisa lebih baik kualitas itu adalah kalau kita memberikan lebih dari apa yang mereka bisa harapkan lebih dari mereka aspek jadi mereka pikirannya kalau kita beli ini saya dapat ini kita bisa berikan lebih jadi perlu menerapkan kaizen tadi bu kaizen kaizen itu sebenarnya di ajaran kita juga ajaran islam itu juga menerapkan kaizen itu karena ada hadisnya bagaimana orang yang beruntung itu yaitu hari ini lebih baik dari hari kemarin itu orang yang beruntung yang lebih baik dalam segala hal yang positif misalnya hari ini umumnya bertambah dari kemarin hari ini lebih produktif misalnya ibadahnya lebih baik itu penerapan kaizen itu sebenarnya jadi sebenarnya orang depan ini mereka menerapkan prinsip-prinsip islam juga dan juga ada continuous improvement kelanjutan jadi prinsip-prinsip mungkin bisa menerapkan prinsip itu menjaga kualitas iya pak makasih itu ya bu iya makasih mungkin bu Priska mau ada yang di Priska sudah memiliki usaha yang sudah berjalan ya sudah terbukti itu ya ada di kontestasi interpenak caranya bu Priska untuk menjaga kualitas itu sharing ke teman-teman yang lain mungkin kualitas dalam packagingnya kualitas seberdaya manusia yang mengerjakannya kualitas dari suppliernya bagaimana proses produksinya bagaimana itu bagaimana itu bu Priska sesuai dengan materi kita hari ini ya sesuai dengan masyarakat-masyarakat tadi bagaimana itu pengaplikasi bisa didengar ya bu Priska ini kameranya gak on mungkin ada yang lain sudah memiliki usaha di bidang apa saja bagaimana juga menjaga kualitas dulu ada produk-produk lokal itu misalnya itu adalah contoh yang bisa menjaga kualitas rasanya itu sama karena mereka bisa membangun reputasi yang baik masih eksis masih ada sampai sekarang dengan cabang yang bahkan sudah buka cabang kelasnya sudah asli itu contoh contohnya mereka bisa menjaga kualitas dan keluar misalnya mereka Sumatera misalnya ada itu rasanya sama sama lah kualitasnya semuanya sampai ke packaging produknya sampai ke marketingnya warna itu ya rombongnya itu sama itu semua di sebuah perusahaan yang tidak bisa jaga kualitas itu biasanya jarang yang long lasting yang bisa bertahan lama mungkin masih ada lagi pertanyaan bisa dipahami dengan baik atau sudah tidak ada pertanyaan semoga bisa dipahami dengan baik jadi ada beberapa poin yang perlu diingat yang bisa di aplikasikan dalam perusahaan baik demikian ya kalau sudah tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai disini semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat amin ya demikian semoga sehat selalu dan semoga juga hari ini lebih baik dari sebelumnya demikian wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya pak terima kasih pak terima kasih selamat menonton